Di video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian mengenai fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Fungsi itu adalah kayak semacam sesuatu yang bisa kita beri masukan gitu ya. Jadi fungsi di sini bukan kayak kalimat mobil berfungsi untuk membawa kita pergi gitu. Bukan itu. Jadi dalam matematika itu fungsi itu kayak sesuatu yang bisa kita kasih masukan. Atau fungsi juga bisa digambarin kayak begini ya. Jadi kayak kalau kita nggak tahu apa kalian tahu tentang ini, konsep ini tentang black box atau kotak hitam gitu ya. Kalau kita punya kotak hitam, kita bisa kasih masukan gitu. Nah, masukan itu kalau masukin ke kotak hitam terus dia itu mengeluarkan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih masukan ini ke dalam kotak ini. Misalkannya X dan kotak ini tuh misalkan F gitu ya. Nah, dia tuh bisa punya keluaran gitu. Punya keluarannya tuh FX gitu. Nah, ini kita bisa masukin apa aja ke dalam kotak hitam ini. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang ada di dalam kotak hitam ini. Kita masukin X, keluarnya FX aja. Nah, sekarang misalkan di dalam kotak ini tuh FX itu sama dengan misalkan kita tahu X kuadrat tambah 1 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan mau masukin sebuah angka gitu. Misalkan kita masukin ke sini 5 gitu ya. Kita masukin gitu ke dalam kotak ini. Yang dikeluarin tuh apa? Jadi kita bisa punya seperti ini. Jadi kita punya F dari 5 sama dengan 5 kuadrat tambah 1. Ini jadinya 26 gitu. Nah, si FX ini di F dari 5 itu sama dengan... Jadi dimasukin 5, dikeluarinnya 26 gitu. Itu semua karena ada proses yang ada di dalam kotak ini. Nah, mungkin kalian kayak... Apa sih ini kan kayak persamaan aja gitu kan? Persamaan, kita punya persamaan terus X-nya diganti sama 5 gitu. Beneran ini nggak sama dengan persamaan ya. Fungsi ini sesuatu yang lebih umum gitu daripada hanya sebuah persamaan. Saya coba tunjukin lagi misalkan fungsi itu bisa juga bentuknya kayak gini. Misalkan FX itu sama dengan... Misalkan X kuadrat tambah 1 jika X-nya itu adalah bilangan genap gitu. Dan FX juga bisa jadi X kuadrat kurang 1 jika X-nya itu ganjil. Nah, mungkin ini pertama kalian lihat gitu kan. Sekarang kita bisa coba misalkan untuk X yang genap gitu ya. X yang genap misalkan F-nya sama dengan 2 gitu. Ini sama dengan berapa? 2 kuadrat kan 4 tambah 1 ini sama dengan 5. Nah, kalau yang ganjil kita nggak pakai yang ini karena... Karena kita punya persamaan ini gitu ya untuk fungsi ini. Kalau untuk yang ganjil itu kita pakai yang X kuadrat kurang 1 di fungsi ini. Kalau kita pakai X yang ganjil, kita pakai X kuadrat kurang 1. Jadi, F3 itu sama dengan 8 gitu kan. Nah, ini fungsi itu kira-kira kayak gitu. Jadi, ya bentuknya itu lebih umum dari persamaan. Jadi, cuma sekedar persamaan. Nah, di fungsi itu, jadi konsep fungsi itu kita sebenarnya bisa bilang, bisa masukin apa aja gitu ya. Kedalam fungsi itu bisa masukkan benda atau apa gitu. Kedalam fungsi itu bisa aja gitu. Semua yang di dunia ini pada dasarnya bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Dan fungsi itu juga bisa jadi apa aja. Jadi, misalkan saya punya fungsi di sini, fungsi di sini tuh, misalkan fungsi namanya fungsi adit gitu. Kalau kalian belum tahu ini sebenarnya adit itu nama saya. Nah, ke dalam adit ini kita bisa masukkan misalkan timbel ya. Timbel, kalau kalian belum tahu timbel itu nama makanan dari daerah Jawa Barat. Itu makanan sunda, timbel itu makanan enak gitu ya. Dimasukin ke adit ini, keluarannya apa nih? Si adit bisa mengeluarkan apa nih? Adit ini saya nih, fungsi adit. Adit ini bisa mengeluarkan, ya ada banyak yang bisa dikeluarkan sama adit kalau makan timbel ya. Tapi, salah satunya ini. Salah satunya, jadi ini kayak adit dari timbel. Ini keluarannya adalah, misalkan, video matematika gitu. Video matematika. Nah, udah gitu, saya punya fungsi lain gitu ya di sini. Misalkan, fungsi lain ini namanya adalah kamu gitu ya. Saya nggak tahu nama kalian apa gitu. Tapi, misalkan, kamu gitu, bisa diganti sama nama kamu di sini. Nah, masukannya di sini, misalkan, dikasih masukkan video matematika gitu. Video, ini video, 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 video matematika gitu kan. Kalau kamu lihat video matematika, keluarannya apa? Keluarannya, misalkan, kamu dapat, dapat seratus. Bentuk, ulangan gitu ya. Nah, sekarang bisa, bisa juga bentuknya jadi kayak gini. Apakah kamu dari adit dari timbel gitu. Nah, kayak gitu. Kita tahu kan kalau adit dari timbel itu, dia mengeluarkan video matematika kan. Jadi, bisa juga ditulis kayak gini. Kamu dari video matematika gitu. Nah, kamu dari video matematika, keluarannya apa? Dapat seratus gitu kan, untuk ulangan. Nah, misalkan kayak gitu. Kita kan tahu nih, kalau misalkan kamu dimasukin video matematika, keluarannya dapat seratus untuk ulangan. Jadi, bentuk ini tuh, fungsi itu bisa di, kayak seperti ini gitu. Kamu dari adit dari timbel itu, sama dengan kamu dari video matematika. Kamu dari video matematika itu, sama dengan dapat seratus untuk ulangan gitu. Nah, sekarang kita coba, mudah-mudahan kalian gak bingung dengan konsep ini. Saya cuma pengen kasih tahu aja kalau fungsi itu bisa, bentuknya bisa apa aja, gak cuma angka. Sekarang kalau misalkan, untuk soal gitu ya. Misalkan kita punya, fx sama dengan, x tambah 2. Nah, terus di sini, di bawahnya, saya punya gx gitu. Gx itu sama dengan, x kuadrat kurang 1 gitu. Sekarang, berapakah, g dari fx? Nah, dan dari fx, g dari f dari 3 gitu kan. Nah, ini berapa jawabannya? Kita bisa cari tahu dulu ini yang di sini kan. fx ini, fx ini, kalau misalkan x nya sama dengan 3, kita bisa tahu kan, f3 sama dengan, 3 tambah 2, 5 kan gitu kan. Jadi, g nya gimana? g nya itu kan jadi, g dari 5 kan. Ini sama dengan, g dari 5, ini x kuadrat, 5 kuadrat, 25, kurang 1, 24 gitu kan. Jadi, g dari f dari 3 itu sama dengan 24. Yaitu, perkenalan terhadap fungsi. Semoga kalian mengerti dan, gak bingung tentang fungsi ini. Terima kasih. Silahkan, kirim, komentar kalian, atau kasih pertanyaan di, bagian, komentar di bawah ini. selamat menikmati. Terima kasih.